Peninggalan Pusaka Keramat Jilid 16 Pada hari kedua, Igi Yok Hang merasa hawa murni di dalam tubuhnya sudah dapat diedarkan dengan lancar. Dia bangun dan beri atih ilmu. Sampai menjelang sore harinya, Igi Yok Hang baru menghentikan gerakannya. Cepat-cepat dia memanggul jenazah Saabun Jit kemudian mencelat ke atas kudanya. Tidak lupa dia mengambil golok lemas yang dihadiahkan orang tua itu. Kemudian melesat ke arah lembah Ginhua Kok. Sesampainya di dalam lembah Ginhua Kok, Igi Yok Hang membelalak. Hatinya terkejut bukan kepalang. Keadaan di dalam lembah itu kacau balau, seperti baru terjadi peperangan dasyat dan beribu-ibu tentara dan kuda yang mengacak-acak tempat itu. Tanaman dan rerumputan rusak tidak karuhan. Tidak terlihat keindahan yang memukau seperti sebelumnya. Igi Yok Hang termangu-mangu. Dia tahu semua ini merupakan hasil perbuatan guru Tao Heng Kan. Tetapi sampai sekarang dia masih belum tahu siapa orang itu sebenarnya. Igi Yok Hang memanggul jenazah Saabun Jit ke ruangan batu tempat tinggal orang itu semasa hidupnya. Kemudian dia menggali tanah di sana dan menguburkannya asal-asalan. Setelah itu dia berdiam diri beberapa saat. Hatinya sedang mempertimbangkan apakah dia harus menuruti perkataan Saabun Jit agar merebahkan dirinya di atas tempat tidur bandian siting selama tujuh hari tujuh malam? Seandainya dia menuruti kata-kata orang tua itu, bukankah dia bisa mati kesal terkurung di dalam ruangan batu itu selama tujuh hari? Dengan membawa pikiran itu, akhirnya dia hanya mengambil kitab kecil peninggalan Saabun Jit. Matanya melirik sekilas ke arah tempat tidur bandian siting itu. Setelah itu dia keluar dari ruangan batu tersebut dan mencelap ke atas kudep putihnya serta meninggalkan Gin Hua Kok. I Giok Hang tidak ingin merebahkan dirinya di atas tempat tidur bandian siting selama tujuh hari tujuh malam. Bahkan dia meninggalkan Gin Hua Kok dengan tergesa-gesa. Tujuannya ingin bertemu dengan I Ki Hu secepatnya agar dapat menceritakan peristiwa yang terjadi di dalam Gin Hua Kok kepada ayahnya. Karena itu pula, begitu meninggalkan lembah Gin Hua Kok, dia langsung memacu kudanya menuju wilayah Si Chuan. Ketika itu, ia dan ayahnya membawa Tao Ling meninggalkan Gin Hua Kok. Baru menempuh perjalanan sejauh seratus li lebih, tiba-tiba ayahnya menyuruh ia pulang ke lembah dan mengajak Li Chun Ju menemuinya. Saat itu, I Ki Hu juga mengatakan bahwa dia akan menempuh perjalanan dengan lambat dan menunggu I Giok Hang datang dengan membawa Li Chun Ju. I Giok Hang menyadari bahwa kepergiannya sudah memakan waktu sehari lebih. Tetapi ayahnya tidak balik ke lembah Gin Hua Kok untuk menengok keadaannya. Hatinya menjadi bingung. Namun gadis itu selalu beranggapan bahwa ilmu kepandayan ayahnya demikian tinggi. Mana mungkin terjadi apa-apa pada dirinya. Mungkin orang tua itu sudah tidak sabar menunggunya sehingga berangkat terlehih dahulu menuju Si Chuan. Karena itu dia melarikan tunggangannya secepat kilat, siang malam tanpa istirahat sedikitpun. Kira-kira tengah malam, Herm Hulan bersinar dengan terang, tiba-tiba di kejauhan terlihat sebuah kereta berwarna putih keperakan. Berhenti di tengah padang rumput. Hati I Giok Hang melonjak ke girangan. Baru saja ia ingin membuka mulut memanggil ayahnya, tiba-tiba dia melihat ada si satu benda yang aneh di samping kereta kodanya. Setelah memperhatikan dengan seksama, hati I Giok Hang jadi tertegun ternyata benda itu adalah sebuah pedupaan tempat menancapkan hill. Di atasnya memang tertancap beberapa batang sarana sembahyangan itu. Diam-diam I Giok Hang berpikir, aneh sekali. Mungkinkah dia mengadakan upacara sembahyang pengangkatan saudara dengan seseorang di sini? Cepat-repat dia melajukan kudanya untuk maju beberapa depa. Ternyata dia melihat lagi sebuah batu besar di samping wadah pedupaan itu. Sedangkan di atas batu itu lelukir tulisan Hai yang artinya ha-ha-gia. Hampir saja. Giok Hang tertawa geli melihatnya. Kalau hanya sebuah tempat pedupaan saja, dia masih merenungkan adanya kemungkinan ayahnya menjalankan upacara sembahyangan mengangkat saudara dengan seseorang. Tetapi dengan adanya tulisan Hai yang terukir di atas batu, berarti ada sepasang kekasih yang menjalankan upacara perkawinan dengan menyembah langit dan bumi. Tentu saja tidak mungkin ayahnya yang menikah. Saat ini hati I Giok Hang benar-benar dilanda kebingungan. Dia segera menghentakan sepasang kakinya dan melesat ke depan. Tia, aku sudah kembali tampak dirai penutup kereta kuda tersingkap, Gin Leng Hia Chiang I Kihau yang namanya menggetarkan dunia perselatan turun dari kereta itu. Setelah melihat I Giok Hang orang tua itu menarik nafas panjang. Aih, kenapa hanya kau seorang tanya I Kihau? Tia, di dalam lembah Gin Hoa Kok telah terjadi sesuatu yang penting ketika aku sampai, I Giok Hang tergesa-gesa ingin menceritakan apa yang terjadi di dalam lembah Gin Hoa Kok, tetapi I Kihau tidak memerinya kesempatan. Giok Hang, Tia di sini juga ada urusan yang penting. Untuk sementara tunda dulu ceritamu mengenai Gin Hoa Kok tukas I Kihau. I Giok Hang jadi bingung. Tia, kau ada urusan penting apa di sini? Apakah kau sudah tahu apa yang terjadi dalam lembah Gin Hoa Kok tanya I Giok Hang? I Kihau tertawa lebar. Urusan yang terjadi pada jarak seratus li lebih, mana mungkin aku bisa mengetahuinya? Giok Hang, Tia sudah menduda sejak lama. Sekarang baru timbul ketenginan untuk beristri lagi. Mengapa kau masih belum mengucapkan selamat kepada ayahmu ini? Tubuh I Giok Hang langsung bergetar. Hampir saja dia tidak percaya dengan pendengarannya sendiri. Tia, ah, apa yang kau katakan tanya I Giok Hang? Di dalam lembah Gin Hoa Kok, sejak kecil I Giok Hang hidup bersama ayahnya. Dia belum pernah mendengar ayahnya mengatakan akan menikah atau mengambil istri lagi. Ketika ia melihat tulisan di atas batu besar tadi, I Giok Hang hampir saja tertawa geli dan merasa yakin bukan ayahnya yang sedang menjalankan upacara pernikahan. Tetapi, sesuatu yang dianggap paling mustahil toh akhirnya menjadi kenyataan. Aku sudah menjalankan upacara pernikahan di tempat ini. Cepat kau temui ibumu yang baru. Ucap I Ki Hu. Mendengar kata-kata ayahnya yang bersungguh-sungguh dan mimik wajahnya yang serius, I Giok Hang sadar apa yang didengarnya memang kenyataan. Bukan I Ki Hu yang sedang bergurau dengannya. Ia menolakkan kepala kembali melihat tulisan di atas batu tadi. Kali ini dia baru memperhatikan bahwa tulisan itu demikian rapi dan tidak ada bekas pahatan sedikitpun. Hal ini membuktikan bahwa ayahnya membuat tulisan itu dengan mengerahkan tenaga dalamnya ke ujung jari dan menekannya di atas batu itu. Untuk sesaat, kekalutan dalam hati I Giok Hang langsung mencapai puncaknya. Sejak kecil dia hidup berdampingan dengan ayahnya. Mereka saling memperhatikan dan saling mencintai. Selama itu pula tidak ada seorang ibu pun yang menemani mereka. Di dalam hati I Giok Hang, dia merasa hanya mempunyai seorang ayah. Tidak mempunyai ibu. Walaupun kadang-kadang dia suka menanyakan perihal ibunya kepada ayahnya, tetapi I Giok Hang tidak pernah menjawabnya dan sekarang, tiba-tiba ada seorang perempuan asing yang menjadi ibunya. Bahkan dia harus memanggil mama pada perempuan asing itu. Bagi I Giok Hang, hal ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Karena itu pula, dia terdiam untuk beberapa saat. Tia, aku tidak sedih menemuinya, akhirnya I Giok Hang menjawab dengan tegas. Wajah I Ki Hu langsung berubah angker dan berwibawa. Giok Hang, kau tidak senang dengan tindakan ayahmu ini bentaknya garang. Anak tidak berani, jawab gadis itu. Kalau begitu, cepat temui ibumu. Tangan I Ki Hu terulur dan pergelangan tangan I Giok Hang telah tercengkeram olehnya. Dia menyeret anak gadis itu ke arah pintu kereta. Belim lagi sampai, lengan bajunya sudah dikibaskan, tirai penyekat kereta itu pun tersingkap. Hati I Giok Hang tercekat seketika. Di samping itu, dia meragukan pandangan matanya sendiri. Siapa yang menjadi istri I Ki Hu? I Giok Hang memandang dengan matlah, terbelalak. Tanpa sadar tangannya menuding ke dalam kereta. Kau rupanya engkau orangnya, rupanya di dalam kereta duduk seorang gadis yang usianya hampir sebaya dengan I Giok Hang. Gadis ini tidak asing baginya. Karena dia adalah putri Patsian Kiam Tao Chuhun suami istri, yakni Tao Ling. Meskipun I Giok Hang adalah seorang gadis yang sangat cerdas. Tetapi dia sama sekali tidak membayangkan ayahnya akan memilih seorang istri yang patut menjadi putrinya. Lebih-lebih tidak membayangkan bahwa gadis itu adalah Tao Ling. Untuk sesaat I Giok Hang tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Tetapi ada satu hal yang diakininya. Biar bagaimanapun dia tidak sudi mengakui Tao Ling sebagai pengganti ibunya. Metu I Giok Hang menatap Tao Ling lekat-lekat. Wajah gadis itu tampak menyiratkan perasaan yang aneh. Pandangan matanya kosong. Seakan tidak memperdulikan peristiwa apapun yang terjadi di hadapannya. Urusan sehebat apapun tidak akan mempengaruhinya. I Giok Hang menatapnya sejenak, kemudian tiba-tiba saja dia membalikan tubuhnya dan bermaksud melesat pergi. Berhenti bentak I Ki Hu. I Giok Hang tidak berani membangkang. Tetapi meskipun langkah kakinya terhenti, ia tidak membalikan tubuhnya sama sekali. Ia berdiri membelakangi I Ki Hu dan Tao Ling. Wajah I Ki Hu berubah tidak enak dilihat. Giok Hang, mengapa kau masih belum menyembah kata I Ki Hu dengan nada dingin? I Giok Hang tetap berdiri tanpa bergerak sedikitpun. Hawa amarah dalam dada I Ki Hu langsung meluap. Giok Hang, rupanya di dalam pandangan matamu sudah tidak ada ayahmu lagi tentu saja dalam pandanganku, ayahku masih ada. Tetapi apabila menyuruh aku sembarangan menyembah seseorang dan memanggilnya ibu, aku tidak dapat melakukannya, sahut I Giok Hang tegas. Selama hidupnya, baru kali ini I Giok Hang bersikap demikian keras kepala di hadapan ayahnya. Di satu pihak, emosi dalam hatinya seakan membara, tetapi di pihak yang lain, dia juga merasa takut. Karena dia paham sekali wata ayahnya. Apabila laki-laki itu sudah membenci seseorang, biarpun putrinya sendiri, ia tidak segan-segan mengambil tindakan tegas. Ternyata memang benar. Baru saja ucapannya selesai, terasa ada angin yang menyambar dari belakangnya. I Giok Hang sadar, seandainya gerakan ayahnya yang menimbulkan sambaran angin itu, meskipun dia menghindar juga tidak ada gunanya. Karena itu, dia diam saja tanpa bergerak sedikitpun. Pundak I Giok Hang terasa memberat, tangan I Ki Hu telah menekannya. Dengan keras I Ki Hu membalikan tubuh putrinya. Setelah itu tenaga dalamnya dikerahkan ke arah telapak tangan. Berlutut bentaknya keras. Telapak tangannya menekan di pundak I Giok Hang, begitu tenaganya dikerahkan. Gadis itu merasa seakan ada benda yang beratnya ribuan kati menindih pundaknya. Sepasang lututnya jadi lemas, hampir saja dia menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Tetapi watak I Giok Hang sangat keras. Saat itu juga, dalam hati dia berseru. Tidak. Aku tidak boleh berlutut dengan panik dia menghimpun hawa murninya dan menyentakannya ke atas. Tetapi, mana mungkin tenaga dalamnya dapat menyaingi I Ki Hu sesaat kemudian terdengar suara krek. Krek. Rasa nyeri menyerang kedua pergelangan kakinya sampai-sampai dia hampir tidak dapat mempertahankan diri. Matanya berkunang-kunang, kemudian beluk. Tentu karena dia mengerahkan tenaganya untuk mengadakan perlawanan, maka tulang kecil di pergelangan kakinya langsung patah seketika. Begitu sakitnya sampai seluruh tubuh, I Giok Hang gemetar. Keringat dingin menetes membasai keningnya. Tetapi dalam hati dia merasa senang, karena dari awal hingga akhir ia tetap tidak menyembah Tao Ling. I Ki Hu melihat putrinya rela membiarkan tulang kakinya patah tetapi tetap tidak bersedia menjatuhkan diri berlutut di hadapan Tao Ling. Tidak timbul perasaan iba sedikit pun di hatinya, bahkan dia semakin marah. Mulutnya mengeluarkan suara terkekeh-kekeh dan terdengar menyeramkan. Giok Hang, nyalimu sungguh besar. Rupanya kau sudah berani melawan aku tanya I Ki Hu. I Giok Hang menenangkan perasaannya. Dia juga mengeluarkan suara tertawa yang dingin. Tia, kau yang memaksa anak melakukannya. Jangan menyalahkan aku. I Ki Hu tertawa terbahak-bahak. Aku tidak mempunyai anak seperti kau. Tangannya segera melayang dan menampar wajah I Giok Hang. I Giok Hang sungguh bermimpit pun tidak pernah membayangkan ayahnya akan memutuskan hubungan dengannya. Pipinya terasa perih. Namun dalam sekejap mati I Ki Hu sudah mengangkat tangannya kembali. Tetapi kali ini dia hanya menekan punda I Giok Hang. Gadis itu segera menahan kedua tangannya di atas tanah. Pokoknya, bagaimanapun dia tidak sudi menjatuhkan diri berlutut. Tenaga dalam I Ki Hu sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Bahkan orang yang dapat menandinginya di dunia Kang O, mungkin dapat terhitung dengan jari. Tadinya I Giok Hang bermaksud menopang tangannya di atas tanah dan mencelat ke belakang. Tetapi tekanan di pundaknya demikian kuat. Bukan saja tubuhnya tidak dapat terangkat, bahkan tulang kedua lengannya pun hampir patah seperti tulang di pergelangan kakinya. Tanpa dapat menahan diri lagi, tubuhnya terkulai di atas tanah. Dan tiba-tiba inggangnya seperti terantuk sebuah benda yang keras. Suatu ingatan melintas di benaknya. Tunggu dulu teriaknya segera. Apakah kau sudah bersedia menyembah di depan ibumu? Tanya I Ki Hu dengan nada dingin. I Giok Hang tidak menyaut. Dia mengulurkan tangannya ke dalam saku maju dan mengeluarkan sebuah benda yang sinarnya berkilauan. Ternyata Gin Leng Hia Chiang. Lihat lencana seperti bertemu dengan orangnya sendiri seru I Giok Hang. I Ki Hu langsung tertegun. Karena lencana itu memang merupakan lambang dirinya. Siapapun yang bertemu dengan lencana itu, dia seperti mewakili I Ki Hu sendiri. Dan apapun. Yang diperintahkan, orang-orang dunia bulim sampai saat ini belum pernah ada yang menentangnya. Sedangkan lencana Gin Leng Hia Chiang yang sekarang di tangan I Giok Hang, justru I Ki Hu yang menyerahkannya sendiri agar disampaikan kepada Leng Coa Sian Sing. I Ki Hu pernah menjanjikan Leng Coa Sian Sing untuk menggunakannya sebanyak dua kali. Warta I Ki Hu memang angin-anginan. Tetapi apa yang pernah diucapkannya tidak pernah dijelat kembali. Karena itu telapak tangannya langsung terhenti di tengah udara. Apa yang kau inginkan tanya I Ki Hu dengan nada dingin. Aku hanya ingin meninggalkan tempat ini, tidak ada permintaan lainnya, terang. I Giok Hang melemparkan lencana itu di depan kaki I Ki Hu. Laki-laki setengah bayak itu menyepahkan kakinya, lencana itu mental di tengah udara dan disambut oleh tangan I Ki Hu. I Giok Hang, dengan mengandalkan lencana ini, kau bisa meninggalkan tempat ini. Tetapi sadarkah kau bahwa sekali kau pergi, hubungan kita sebagai ayah dan anak pun sudah terputus tanpa berpikir panjang. I Giok Hang langsung menyaut. Ayahnya sendiri yang tidak menginginkan putrinya. Bukan putrinya yang tidak menginginkan ayahnya, I Ki Hu tertawa terkepeh-kekeh. Bagus sekali. Bagus sekali. Tetapi aku tetap mengharap kau dapat menjaga dirimu baik-baik tangannya merogoh ke dalam saku pakaiannya. Dia mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna hijau kemudian dilemparkannya ke atas tanah. Di dalam botol itu terdapat dua butir pil penyambung tulang. Bawalah dan sambung kembali tulang kakimu yang patah itu I Giok Hang tahu obat penyambung tulang buatan ayahnya manjur sekali. Tetapi wataknya yang keras membuat dia tidak sudi menerima pemberian I Ki Hu. Bahkan meliriknya sekilas pun tidak. Terima kasih katanya singkat. Seret. Golok lemas pemberian seabun jit ditarik keluar. Dia menggunakannya sebagai penyanggah. Kedua kakinya tidak dapat menapak di atas tanah. Dengan menahan sakit, ia melesat pergi meninggalkan tempat itu. Ketika I Giok Hang baru melesat sejauh beberapa depa, tiba-tiba I Ki Hu berteriak. Tunggu dulu. Apa yang terjadi di dalam lembah Gin Huako I Giok Hang sama sekali tidak menolahkan kepalanya. Tao Heng Kan menculik Li Chun Ju. Tiga iblis dari keluarga Leng dan Leng Coa Sian Sing menimbulkan masalah di dalam lembah Gin Huako. Entah mengapa mereka lari terbirik-birit. Seabun jit sudah mati. Dan masih ada seorang laki-laki yang tinggi sekali meruntuhkan seluruh tembok yang mengelilingi lembah Gin Huako. Keadaan di dalam ataupun di luar kacau balau. Tao Heng Kan memanggil orang itu suhu. Pada saat itu, hati I Giok Hang pedih tidak terkirakan. Sembari berkata, dia terus melesat lagi sejauh beberapa depa. Tulang di pergaiangan kakinya sudah patah karena tekanan I Ki Hau yang terlalu kuat. Saat ini persendiannya terasa nyeri. Meskipun untuk menyambungnya memang tidak terlalu sulit, tetapi gerakannya sekarang hanya mengandalkan sebilah golok, maka sulitnya bukan main. Tetapi I Giok Hang tetap tidak sudi memohon ayahnya. Dia lebih tidak sudi lagi menyembah di hadapan Tao Ling. Sedikit demi sedikit dia menggeser golok di tangannya tidak berapa lama kemudian, sosok tubuhnya hanya meninggalkan bayangan yang berlompat I Om Pat dan akhirnya menghilang dalam kegelapan malam. Ketika bayangan I Giok Hang sudah tidak terlihat lagi, I Ki Hau baru menolahkan kepalanya dan memaksakan bibirnya mengembangkan seulas senyuman. Anak ini sejak kecil sudah kehilangan ibunya, karena itu adanya jadi keras. Harap hujan tidak mengambil hati atas sikapnya wajah Tao Ling tetap tidak menyiratkan perasaan apa-apa. Kata-kata wukun, panggilan kepada suami, terlalu serius. Karena aku, hubungan kalian ayah dan anak jadi retak. Justru akulah yang bersalah, I Ki Hau menghampirinya dan mengelus-elus rambut Tao Ling dengan lembut. Mulanya Tao Ling ingin menghindar, tetapi baru saja kepalanya dipalingkan sedikit. Dia merasa menghindar pun tiada gunanya. Toh nasi sudah menjadi bubur. Dia membiarkan I Ki Hau membelai-belainya. Dan laki-laki setengah bayak itu pun tampak sangat menyayanginya. Hu Jin, kita juga harus melanjutkan perjalanan suara Tao Ling tidak menunjukkan perasaan apapun. Seperti orang yang mengigau dalam mimpi. Mari kita berangkat sahutnya. Pada saat ini, sebongkah hati Tao Ling meski pun belum mati, tetapi sudah tidak jauh lagi dari ambang kematian. Beberapa hari yang lalu, dia merupakan seorang gadis yang lincah dan riang, tetapi beberapa hari kemudian, dia malah berubah menjadi pendiam dan merung. Bahkan dia sendiri, tidak mengerti mengapa tiba-tiba dia bisa menjadi istri si Raja Iblis yang menggetarkan dunia Kang Ou ini. Padahal dia sudah mengambil keputusan untuk tidak memikirkan apapun, termasuk Li Chun Ju. Tetapi ketika barusan dia mendengar Igi Yok Hang mengatakan bahwa Sobun Jit sudah mati dan kokonya yang tiba-tiba saja menjadi misterius dan jejaknya tidak ketahuan malah datang ke Gin Hua Kok untuk menculik Li Chun Ju. Hatinya yang mulai redup sinarnya tiba-tiba bergelora lagi. Yang paling membingungkan, justru gerak-gerak kokonya, Tao Heng Kan. Karena, apabila di dalam gedung Kuan Hang Siao, Tao Heng Kan tidak membunuh Lipo tanpa sebab musabab, dirinya juga tidak akan menemui berbagai kejadian yang janggal sampai sekarang ini. Tentu saja, dia juga tidak akan menjadi istri Gin Leng Hia Chiang, Iki Hu. Namun kenyataannya, semuanya sudah terjadi. Tao Ling juga tidak menyalahkan Tao Heng Kan. Dia hanya menyesaikan nasibnya sendiri yang buruk. Dia mengeburkan dalam-dalam kerinduannya terhadap Li Chun Ju. Rupanya dua hari yang lalu, Iki Hu dan putrinya membawa Tao Ling meninggalkan Gin Hua Kok. Kereta kuda itu dilarikan dengan cepat, tetapi baru menempuh perjalanan kurang lebih seratusan Li, tiba-tiba Iki Hu mengeluarkan suara seruan terkejut. Seakan ada sesuatu yang tiba-tiba teringat olehnya, Lap pun segera menghentikan kereta kudanya di tepi jalan. Kemudian dia melepaskan tali yang mengait pada leher seekor kuda putih. Gio Hang, cepat kau kembali ke Gin Hua Kok dan bawa Li Chun Ju kemari. Kita harus mengajaknya bersama-sama ke Sichuan untuk menemui pasangan suami istri Pat Kua Kiam, Li Wan kata Iki Hu. Igi Ok Hang tidak banyak bertanya. Dia hanya mengiakan kemudian melesat ke atas kuda putih yang dilepaskan oleh Iki Hu tadi lalu melesat kembali ke Gin Hua Kok. Sedangkan apa yang dialaminya di dalam lembah itu sudah kita ketahui. Sementara itu, setelah Igi Ok Hang kembali ke lembah Gin Hua Kok, kereta kuda yang ditumpangi oleh Iki Hu dan Tao Ling melaju lagi ke depan secepat kilat. Mereka menempuh perjalanan sejauh belasan Li. Kemudian di sebuah padang rumput yang luas, Iki Hu menghentikan keretanya. Berduaan dengan si Raja Iblis yang menggetarkan dunia Kang Ou itu perasaan Tao Ling agak takut juga. Tetapi, dia sama sekali tidak membayangkan bahwa Iki Hu mempunyai pikiran untuk mengambilnya sebagai istri. Dia hanya khawatir Iki Hu yang licik itu akan membunuhnya dengan kejam. Karena itu dia duduk sendiri di dalam kereta tanpa berani mengeluarkan suara sedikit pun. Bahkan bernafas pun tidak berani keras-keras. Iki Hu menyilangkan tangannya di depan dadala berjalan mondar-mandir di padang rumput itu. Dengan rasa jenuh mereka terus menunggu, sampai matahari sudah tenggelam, ternyata Iki Hu masih belum kembali juga. Sepasang alis Iki Hu tampak menjungkit ke atas. Heran. Anak itu sudah pergi setengah harian, mengapa sampai sekarang belum kembali juga Iki Hu seakan menggumam seorang diri. Mungkin didalani lembah terjadi sesuatu yang menunda kedatangannya, Tao Ling memaksakan dirinya menjawab. Tiba-tiba Iki Hu menolahkan kepalanya sambil tersenyum. Tao Kou Nio, ada sedikit ucapan yang ingin ku sampaikan. Entah Tao Kou Nio bersedia meluluskannya atau tidak Tao Ling melihat sepasang mati Iki Hu menyorotkan sinar yang ganjil ketika mengucapkan kata-kata itu. Jantungnya langsung berdebar-debar. Urusan apa tanyanya lirih. Iki Hu melangkah setindak ke depan. Tao Kou Nio mempunyai wajah yang cantik. Dari luar terlihat lembut, di dalam bijak sana. Aku sudah lama menduda, karena itu atas Giyok Hang menjadi manja dan liar. Apakah Tao Kou Nio bersedia mengikat diri denganku menjadi suami istri mendengar kata-katanya, persis seperti orang yang disambar petir? Mulutnya melongot, lidahnya keluh. Mana sanggup dia mengucapkan apa-apa? Iki Hu tersenyum. Tao Kou Nio tidak mengucapkan sepatah kata pun, pasti hatimu sudah setuju. Kita menyembah langit dan bumi di sini saja. Bagaimana menurut pendapatmu sembari berkata, dia mengulurkan tangannya menarik Tao Ling? Tidak. Tidak teriak Tao Ling ketika kelima jari tangan Iki Hu hampir menyentuh pergelangan tangannya. Iki Hu menggerakkan tangannya ke depan, tidak dibiarkannya Tao Ling menghindar. Sekejap saja pergelangan tangan Tao Ling sudah tercengkeram olehnya. Mengapa tidak tanya Iki Hu? Tao Ling merasa seluruh tubuhnya menjadi lemas ketika Iki Hu berhasil mencengkeram pergelangan tangannya. Tubuhnya bersandar di tempat duduk kereta dan hanya bisa berteriak dengan gugup. Tidak. Tidak teriak Tao Ling lagi. Iki Hu tersenyum tipis. Sepasang matanya menatap Tao Ling lekat-lekat. Kalau dinilai dari usianya, memang Iki Hu pantas menjadi ayah Tao Ling. Tetapi karena tenaga dalamnya sudah mencapai taraf yang tinggi sekali. Kelihatannya justru seperti laki-laki yang usianya belum mencapai empat puluhan tahun. Lagi pula wajahnya sangat tampan, sehingga orang tidak akan sebal melihatnya. Dan senyumannya barusan justru membuat bulu kuduk di sekujur tubuh Tao Ling jadi meremang. Dengan lemas dia memejamkan matanya, telinganya mendengar Iki Hu berkata kembali. Tao Ko Nio, apabila kau bersedia mengikat diri menjadi istriku, dendam permusuhan kedua orang tuamu yang aneh Bambisa terbalas, mendengar kata-katanya, Tao Ling jadi haran. Diam-diam dia bertanya kepada dirinya sendiri. Dendam permusuhan orang tua? Apakah kedua orang tuaku sudah menemui bencana rasa terkejut di dalam hatinya semakin bertambah? Apakah ayah ibuku telah dicelakai orang tanya Tao Ling? Urusan ini cepat atau lambat pasti akan terjadi. Sejak semulakah seharusnya sudah dapat menduganya? Jawab Iki Hu. Tao Ling tahu kekuasaan Iki Hu besar sekali. Apapun tidak ada yang sulit baginya. Meskipun dia menginginkan Tao Ling menjadi istrinya, dan sekarang masih belum kesampaian, dia tetap tidak perlu mengucapkan kata-kata yang demikian untuk menakut-nakutinya. Hati Tao Ling semakin tercekat justru karena percaya apa yang dikatakan Iki Hu. Kalau begitu, siapa orangnya yang A, akan mencelakai kedua orang tuaku tanyanya gugup. Untuk sementara aku masih belum tahu. Tetapi asal kita sudah sampai di Sichuan, semuanya akan menjadi jelas. Ini urusan kecil, kalau kau sudah menjadi istriku, mungkinkah aku tidak membalaskan dendam kedua orang tuamu Tao Ling terdiam beberapa saat. Dengan perasaan seorang gadis, ia mempertimbangkan situasi yang dihadapinya. Dia sudah melihat bahwa keinginan Iki Hu tidak dapat dicegah. Jangan kata padang rumput ini begini sepi dan terpencil. Biarpun di depan halayak ramai atau kota besar, kalau Iki Hu sudah mempunyai ringatan untuk mengambilnya sebagai istri, siapa lagi yang dapat mencegahnya? Perlahan-lahan dia memejamkan matanya. Dalam benaknya langsung terbayang wajah Li Chun Ju. Mereka sudah mengalami suka duka bersama selama satu bulan lebih. Bahkan kaki mereka sama-sama pernah menginjak di pintu kematian, yang akhirnya mereka bisa meloloskan diri dari maut. Dalam hati Tao Ling, tadinya dia sudah yakin bahwa seumur hidupnya ini, ia tidak akan berpisah lagi dengan Li Chun Ju. Taruhlah dirinya harus menjadi dayang Iki Yok Hang dan Li Chun Ju harus menjadi penjaga malam di lembah Gin Hoa Kok, asal dapat bersama-sama untuk selamanya, ia tetap rela. Tetapi, ia tidak pernah menduga bisa terjadi perkembangan seperti sekarang ini. Hati Tao Ling sedang merindukan Li Chun Ju, tetapi pelingannya justru mendengar Iki Hu berkata lagi. Tao Kou Nio masih tidak bersuara, itu tandanya sudah setuju. Chai Hei memberi hormat dulu kepadamu. Tao Ling membuka matanya, dia melihat Iki Hu sedang membungkuk dalam-dalam memberi hormat kepadanya. Perlahan-lahan dia menarik nafas panjang. Iki Hu menegakkan tubuhnya dan berjalan pergi. Tao Ling tidak tahu apa yang hendak dilakukannya. Karena itu ia hanya melihat saja. Ternyata Iki Hu menghampiri sebongkah batu besar dan mengguratkan jari tangannya di sana. Dalam sekejap mati sudah terbaca sebuah huruf Hai di atas batu besar itu. Kemudian Iki Hu balik lagi. Tanpa dapat mempertahankan diri, Tao Ling membiarkan dirinya diseret oleh Iki Hu dan melakukan penyembahan dengan menundukan kepala tiga kali di atas tanah. Mereka menjalani upacara pernikahan dengan menyembah langit dan bumi. Dalam satu malam saja, Tao Ling sudah berubah menjadi istri resmi si Raja Iblis Iki Hu. Tiba-tiba saja hatinya terasa kebal. Dalam satu malam seolah-olah hatinya berubah menjadi kaku dan membeku seperti salju di pegunungan Taisan tetapi bukan berarti hatinya tidak ada perasaan lagi. Paling tidak, jauh dilubuk hatinya, dia masih mengingat Licunju. Terdengar suara derap kaki kuda. Ternyata Iki Hu sudah naik ke atas kereta dan melarikannya dengan kencang menuju si Cuan. Kereta terus bergerak ke depan, sedangkan hati Tao Ling terus merindukan Licunju. Pemuda yang pernah dicintainya, bahkan masih dicintainya sampai sekarang. Tetapi di mana Licunju sekarang? Mungkin pemuda itu berada pada jarak sejauh ribuan Li, tetapi mungkin juga begitu dekat sekali sehingga hanya ada di sekitarnya. Hanya saja Tao Ling tidak tahu. Namun, bagaimanapun juga pemuda itu tidak ada di sisinya lagi. Pemuda itu sudah terpisah dengannya. Tetapi, seberapa jauhpun mereka berpisah, kasih sayang yang pernah terjalin di dalam hati mereka masih tetap terjalin dengan indah. Berpikir sampai di sini, Tao Ling tidak dapat menahan keperihan hatinya. Dia menarik nafas panjang-panjang. Helaan nafasnya justru mengejutkan Ikihu. Laki-laki itu segera menolahkan kepalanya. Hujin, apa yang membuat hatimu bunda? Tanya Ikihu. Tidak apa-apa, sahut Tao Ling cepat. Ikihu turun dari kereta dan menghampirinya. Pada saat itu kereta kuda sudah sampai di tepian sungai. Mereka harus menyeberangi sungai itu baru dapat melanjutkan perjalanan. Jarak dari seberang sungai Kesicuan di mana keluarga Sang tinggal, hanya seratusan hat Tao Ling sendiri tidak tahu sudah berapa hari mereka menempuh perjalanan. Perasaannya seakan tidak berfungsi lagi. Ketika Ikihu menghampirinya, ia segera memalingkan wajahnya. Tampak air sungai beriak-riak, ombaknya bergulung-gulung. Arusnya deras sekali. Air mengalir ke bagian timur. Benak Tao Ling segera teringat pengalamannya ketika terhanyut arus sungai tempoh hari. Kejadian itu pula yang mempertemukannya dengan licunju. Kembali hatinya terasa perih. Hujin, kita menikah sudah enam hari. Tetapi setiap hari kau terus menghela nafas pendek, menghembuskan nafas panjang. Apakah hatimu sedang merindukan seseorang tanya Ikihu? Tao Ling tertegun. Diam-diam dia berpikir, bagaimana Ikihu hisat tahu perasaannya. Sebetulnya, kalau melihat keadaan Tao Ling sekarang, jangankan Ikihu yang demikian cerdas, orang biasa pun dapat menduga apa yang menjadi ganjalan hatinya. Sampai setian lama Tao Ling tidak memberikan jawaban. Hujin, apakah pemuda yang sedang kau rindukan itu licunju? Tanya Ikihu lagi. Bukan, bukan dia jawab Tao Ling dengan terkejut. Ikihu mengembangkan seolah senyuman. Semakin Hujin tidak berani mengakui, aku justru semakin yakin. Memang dialah orangnya. Tapi, Hujin, apakah kau tahu siapa pemuda itu? Ikihu sesungguhnya aku tidak tahu. Jawabnya singkat, tetapi Tao Ling seakan sudah mengakui bahwa memang licunju yang dipikirkannya. Tadi dia tidak berani mengakui karena merasa takut apabila Ikihu sudah mengetahuinya. Maka iblis itu akan membunuh kekasih hatinya. Selesai berkata, dia baru menyadari ucapannya barusan salah. Dengan panik ia menarik tangan Ikihu. Jangan kau celakai dia, katanya gugup. Ikihu mengembangkan seolah senyuman kepadanya. Apabila dia bukan putra Tochu Hekcu itu, tentu saja aku tidak akan mencelakainya. Tetapi kalau dia ternyata orang yang ku cari-cari selama ini, hi, hi, hi. Api yang liar tidak dapat dipadamkan, angin musim semi terus silih berganti biar bagaimanapun, aku tidak akan membiarkan ia hidup di dunia ini. Tubuh Tao Ling langsung gemetar mendengar kata-kata Ikihu lah sadar dirinya tidak mungkin bisa membujuk Ikihu. Karena itu dia pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Seorang diri Ikihu berjalan di tepi sungai tanpa ada sebuah perahu melaju dari tengah-tengah sungai. Gerakannya cepat sekali. Sekejap saja perahu itu sudah mulai terlihat jelas. Tubuh Ikihu berkelebat menghampiri kereta. Di singkapnya sebuah papan lalu mengeluarkan segulungan tali. Setelah itu dia melesat lagi ke tepi sungai. Gerakan tubuhnya bukan main cepatnya. Pada saat itu, perahu tadi kebetulan sedang melaju lewat. Tubuh Ikihu berputar, tangannya dihentakan ke depan, terdengar suara desiran. Tali itu pun melayang ke arah perahu. Rupanya sejak tadi Ikihu sudah mengadakan persiapan. Tali yang dipegangnya mempunyai cantolan dari besi pada bagian ujungnya. Sentakannya begitu kuat, ujung tali itu pun langsung menancap di bagian geladak perahu. Ikihu tertawa terbahak-bahak. Ujung tali yang satunya juga mempunyai pesak besi. Ikihu menancapkannya di atas tanah. Gerakan perahu pun tertahan oleh kedua tali yang disaling berkaitan itu. Gulungan tali itu sekarang berbentuk tipian yang panjang. Tubuh Ikihu bergerak kembali. Dia mencelat ke atas tali dan berjalah iengan cepat menuju perahu. Selamat menikmati.